Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman teman saya skoking semoga yang menonton video ini dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah semoga kita semua terjauh dari segala penyakit dan segala marah bahaya oke sekarang kita akan masak dan gulai lagi teman kesempatan ini kita akan gulai ikan keting atau ikan bawang yang dapat kemarin pancing tapi kita tidak rekam pancingnya sekarang kita akan ambil dulu bahan atau resep-resep yang kurang di dapur kita jadi kita akan ambil nanti bersamanya kita ke tipi ke benorang atau di dekat pekarangan rumah kita jadi sedikit nanti ada kita akan kita ambil oke mantap teman jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya teman teman bisa terus memantau dan meninjau kegiatan SS cooking untuk lebih mantap ke depannya oke teman teman terima kasih telah selalu mendukung SS cooking sekarang kita lanjut saja mantap go 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 kita ambil dulu untuk asam gulanya ini dia apa sambung daun sambung dan cembung entah apa namanya pokoknya teman teman inilah dia yang kayak pohon kincung itu yang asam kincung itu inilah pohonnya dan ini bunganya ini dia bunga kincung oke dan kita ambil satu batang batangnya juga ini enak ini dimakan nah ini ya oke ini ganti batangnya dikupas dulu iya mantap ini adalah pohon kincung teman ya saya dikit pemberitahuan oh ini dikupas asam yang kupas saya tunjukkan disana ada yang apa yang sudah jadi pohannya apanya bunganya jadi kincung asam kincung mana dia tadi ini dia ini dia kincung itu ini dia kincung kan jadi kalau sudah apa ini karena kita nak makan tidak lengket ini dia kincung oke mantap ini ada bunganya ini iya salah ini ini juga ada bunganya banyak bunganya kayak ginilah pohonnya teman ya daunnya seperti ini oke mantap inilah dia pohon kincung untuk asam kalau sana saya tidak tahu namanya kalau apa ini ini bunga ini sering dijual di pasar teman ya oke kita mantap ambil daun kunit nah ini dia pohon daun kunit di samping rumah kita ambil mantap teman-teman sekarang kita sampai ke dapur minyonya kita oke mantap sekarang kita mau gulai apa semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat oke amin hari ini aset cooking mau masak gula ikan bawang ini teman-teman wow bawang atau kiting mantap dan disini maaf oke dan disini ada resepnya wow disini ada cabai rawit sama cabai merah dicampur supaya gulanya nanti cantik warnanya ada bawang merah 3 siung bawang putih ini 1 siung bawang putihnya oke dan kita kasih daun kunyit dan ini tadi bunga kecomerang ini namanya kecomerang bunga kecomerang sekarang ini ada batangnya batangnya atau kincung kincungnya ini teman-teman dan disini ada 1 batang serai oke 1 potong lengkuas lengkuas ada juga kunyitnya teman-teman dan tidak lupa juga asam kincungnya supaya nanti gulanya masam agak enak oke ini teman-teman 1 pohon ya yang bunganya sama kincung bunganya sama ini nah 1 apa itu 1 pohon oke ini dia yang akan kita gulain disini nanti kita goreng bawangnya besar wow besar teman-teman mantap bawangnya ini pada tahu nanti untuk kita goreng oke dan juga ada kelapa yang sudah kita parut oke mantap sekarang langkah pertamanya apa yang akan kita kita namanya kita ini kita haluskan dulu cabai merahnya sama cabai rawitnya iya oke apa masuk kumah masuk kumah itu si bocil pulang jajan jadi apa dia ngomong ada ayam menggigit oh iya iya oh ini dia cabai merah sama cabai rawitnya kita haluskan dulu kita kasih garam ini teman-teman oke sekarang tinggal kita ulek ini batu ulekannya tajam sekali teman-teman cepat sekali ya cepat halusnya cepat halusnya oke mantap sekarang seperti biasa halus lumat seperti ini saja ini cuman kalau masak-masak ini resepnya itu-itu aja temannya cuman ada yang dikurangi ada yang ditambah nah gitu aja nah disinilah sebenarnya rahasia gitu masakan itu ini teman-teman sekarang kita masukkan ada yang kurang ada yang ditambah ikan ketingnya ikan keting itu wow mantap keting bawung keting bawung wow besar ini teman-teman enak nanti ini kemarin tidak kita rekam mancingan temannya ini dipancing dan kita masukkan cabainya oke selanjutnya ini kita masukkan dan bunyuknya oke dan kita iris bawang merahnya oke mantap bawangnya selesai diris teman sekarang kita geprekkan baliannya lingkuasnya oke lingkuas digepeng kan tidak terlalu gepeng oke serainya juga oke mantap ini ikan sungai ini teman ikan sungai lah sejenis ikan sungai itu lebih dan air tawar nah itu lebih enak dikasih kincung ya asamnya asamnya beda sama ikan laut teman-teman kalau ikan laut ya ikan laut is asam apa asam jeruk sekarang ini asam kincungnya di blender ya tau kok di blender bisa juga kalau kita punya blender oh bisa di blender yang cepat kita ditumbuk sampai halus kita ditumbuk aja baru diperas sama santannya oke baru diperas sama santannya teman-teman ya mantap sekali buah kincung ya kayak gini aja udah-udah oke sekarang tinggal kita peras santannya ya teman-teman untuk pemberitahuan untuk memberas santannya kita kasih air ini kasih air tawar air tawar air bening kalau air putih air susu kalau ini air bening teman-teman tapi kebiasaan kita ya bilangnya air putih aja minta air putihnya satu gelas kayak datang yang ini kan ini silahkan diminum oke di remas-remas gelapanya kita masukkan ini teman-teman ya asamnya asam kincung baru di remas oke mantap sekali biar asamnya keluar oke biar asamnya keluar teman-teman masih ayam-ayam ini juga lagi datang berkeliaran terus tapi tak apa-apalah inilah risiko kalau kita disini masak tapi mereka ini jinak-jinak juga ini nantilah gue bikin kamu harus cari caya cari caya ayam kampung oh sininya rupanya santan oke mantap mantap wow ini gulai ketik ini enak ini teman-teman gulai ketik ini enak sekali mantap apalagi kalau jenisnya itu dapatnya baung itu ya sama yang teman-teman kalau teman-teman disana dapat baung kayak gini juga resepnya mantap lebih mantap atau nanti apa lele lele rawa atau lele jumbo lele sungai atau lele kering lele kering beda sejenis ikan air tawar lah teman-teman kalau ada teman-teman yang suka daun ruku-ruku itu boleh dimasukkan tapi kita kali ini tidak pakai daun ruku-ruku ya karena segan lah minta terus sama tetangga sama tetangga oke mantap diaduk-aduk paru kita sekarang kita angkat ke atas tumpunya oke biar gulanya cepat matang mantap apinya dibesarkan sedikit nah itu udah dinyala bulai keting teman-teman bulai keting enak ini bunga kecomrangnya oke bunga kecomrang bunga kecomrang namanya bunga kecomrang kalau tempat kami ini namanya bunga sambung bunga sambung kalau tempat teman-teman mungkin bunga kecomrang ini namanya kalau apa ini tadi batang ini teman-teman batang mudanya ini bikin gula hitam wangi ini batangnya bisa juga digunakan bunganya juga apalagi wow gecomrang gecomrang gecom siang malam oke merdu sekali suara mengayam ada nyanyian merdu yang berkotek nyanyian merdu oke gitu aja sekarang tinggal kita masukkan nah ini untuk peroncahannya di mantau ini kita masukkan aja tahu mentahnya ke dalam gulai kita gulai biar lebih maknyos tinggal mendidih nanti baru kita masukkan ini bunga gecomrangnya sama tahunya oke mantap kita tunggu mendidih mendidih sudah mendidih dia menggerugur baru kita masukkan bunganya bunganya mantap itu aja bunganya terus nih batang-batangnya oke dan kita masukkan tahunya tahunya sekarang juga oke gulai keteng atau bawang pakai tahu mentah oke mantap gulai tahu nyos kelihatannya bagi teman-teman yang belum pernah menggulai tahu coba gulai tahu mantap sekali oke oke kita tunggu matang dan kita akan segera makan karena sudah lapar mantap sedap sirapnya sedap perut penudah mulai keroncongan teman-teman oke mantap gulai kita sudah matang mantap gulai keteng pakai tahu wow banyaklah pokoknya campurnya oke sekarang kita angkat kita akan makan bersama si bocil mana bocil coba senyum dulu Aduh lari dan disitu ada juga si bocil kedua mereka diliburkan sekolah temannya jadi tidak sekolah karena diliburkan untuk menjaga dari apa juga katanya virus Corona itu jadi diliburkan belajarnya di rumah aja mantap 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 oke sekarang kita hidangkan supaya lebih mantap lagi karena perut kita sudah keroncongan hahaha si bocil ketawa teman-teman Halo bocil Halo Halo inilah mantap dan kita siap makan lagi ini dia gulai ketengnya pakai tahu ini nasi dan teman-teman ini ada ulap kita lelapan kita petai dan sini si bocil dan sini si ucil bocil-ucil oke kita makan dulu mantap ni nyanya mantap ok teman-teman sekarang kita makan dulu ya teman-teman pakai lelapan petai dan disini ada ketiknya teman ketiknya bau sedap ini ada tahunya tahu juga ini dan kecembung juga kecomrangnya kecembung apa itu mantap teman-teman ini ada lagi satu ekor lagi besar-besar makanya potang deh ya Allah selamat kita makan dulu Bismillahirrahmanirrahim enggak bisa makan cabai pedas katanya ini bukan kecembungan ini teman-teman makan mencoba minum minum Wow teman-teman enak banyak-banyak si bucil pakai tahu direbuskan tadi bucil makannya tahu rebus tahu enak teman-teman apa aja adalah penempetai enak teman-teman harus coba ya resepnya dari es cooking enak loh enak 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 ini ada amat enggak enggak boleh boleh sekali dagingnya dagingnya apa teman-teman jangan lupa saksikan terus ya video-video terbarunya dari SS cooking jangan lupa juga like comment and subscribe ya teman-teman sampai jumpin ebak buang lagi kita taruhkan lame itu ayah mं bens bua buang 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 mantap teman-teman sekian dulu video dari kami semoga teman-teman suka dengan resep dan video dari kami semoga terima kasih telah mendukung SS semoga sihat semua, salam sihat semua mantap terima kasih